Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi anak-anak hebat di kelas 2 Kali ini kita akan belajar matematika Menyelesaikan soal cerita hitung campuran Untuk menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan Caranya yang pertama kita harus membaca soalnya dengan teliti Yang kedua setelah dibaca dengan teliti Maka kita harus menuliskan kalimat matematikanya Yaitu menuliskan penjumlahan dan pengurangannya secara bersusun ke bawah Yang ketiga hitunglah dengan benar Yuk perhatikan soal cerita berikut ini Di sebuah toko roti ada 135 roti coklat dan 159 roti stroberi Sebanyak 226 roti sudah terjual Berapa sisa roti yang belum terjual? Untuk mengetahui berapa jumlah semua roti Maka kita harus menambahkan semua roti coklat dan roti stroberi Maka 135 roti coklat ditambahkan dengan 159 roti stroberi 135 ditambahkan dengan 159 hasilnya adalah 294 Menggunakan penjumlahan menyimpan ya Akhirnya dapat kita ketahui bahwa jumlah seluruh roti coklat dan roti stroberi Yang dimiliki oleh sebuah toko roti adalah 294 buah roti Kemudian sebanyak 226 roti sudah terjual Artinya roti yang dimiliki oleh toko roti tadi menjadi lebih sedikit Karena sudah terjual sebanyak 226 roti Ingat, karena rotinya sudah terjual Berarti roti yang dimiliki oleh toko roti tadi menjadi lebih sedikit Artinya 294 roti dikurangkan dengan 226 roti yang terjual 4 dikurang 6 tidak bisa ya Karena 4 lebih kecil daripada 6 Maka 4 harus meminjam satu puluhan dari 9 Sehingga 4 menjadi 14 14 dikurang 6 hasilnya adalah 8 Dan 9 tadi setelah dipinjam satu menjadi 8 8 dikurang 2 hasilnya adalah 6 Jadi sisa roti yang belum terjual di toko tersebut adalah 68 roti Contoh soal yang kedua Di toko tersedia 293 buah gelas Pada siang harinya gelas-gelas tersebut terjual Sebanyak 116 buah gelas Dan di sore harinya telah datang kembali ke toko tersebut Persediaan gelas-gelas baru sebanyak 325 gelas Pertanyaannya Berapa banyakkah gelas yang tersedia sekarang ini? Kalian perlu mencermati soal ceritanya Bahwa gelas yang tersedia adalah 293 buah Kemudian terjual sebanyak 116 buah gelas Jika terjual maka persediaan gelas yang ada menjadi lebih sedikit Artinya 293 buah gelas dikurangi 116 buah gelas Soalnya belum selesai ya Karena di sore harinya telah datang kembali persediaan gelas-gelas baru sebanyak 325 gelas Maka di sore harinya persediaan gelasnya menjadi lebih banyak Karena baru saja datang persediaan gelas yang baru Jadi jika menjadi lebih banyak Maka harus ditambahkan 293 dikurangi 116 Kemudian hasilnya ditambahkan dengan 325 gelas Menggunakan pengurangan bersusun pendek Diratakan satuan dengan satuan Puluhan dengan puluhan Dan ratusan dengan ratusannya Jadi Banyak gelas sekarang Iyalah 502 buah gelas Nah tugas kalian sekarang adalah menghitung Menyelesaikan soal cerita Yang ada di buku bu pena halaman 73 Hanya nomor 3 dan nomor 4 saja ya Mengerjakannya dengan cara bersusun pendek Hitunglah dengan teliti ya nak Semangat belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!